Aditya Muhammad Rasid yang juga direkut kembali. Dan ini aja pemirsa, kick off. Balok pertama pertandingan terhadap bintang timur Surabaya menghadapi unggul FC Malang. Selamat menyaksikan bersama saya Reza Pradita dan juga Donny Zola yang akan memandu jalannya pertandingan. Di sisi kiri. Ada di unggul ya, dia bahkan membawa unggul ya untuk lolos. Oh, Reza Gudawan. Ya, Regun. Guntur Keeper dihalus, Guntur Permana. Oh, Ganyong mengenai ini ya. Dan bola kedua tadi. Wow, Arti kita lihat. Diari berebut bola dari Ganyong, tapi Ganyong berebut bola kembali. Oh, Cikgu lagi. Wem Pereira. Dua kali sudah dia. Dua kali. 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 Mungkin biar dapet ini ya, produk sakit kepala ya. Oh, wek lembut bola. Ah. Oh, 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 oh. Ya, Indah Eric Free Kick untuk unggul. Iya. Betul. Itu luar biasa tuh. Bukan berarti luar biasa untuk membalikin ya. Tapi artinya dia tidak membalikin. Wah, ini tukang kebuk nih. Ganyong. Bola terdefleksi dari Dan Ahmad Habibi. Kembali melawan super safe. Eski Safir. Firman. Evita. Oh, tampak mengalami kesakitan. Ini WL Pereira. Ya. Sudah memegangi area pangkal paha kirinya. Ya, harus ditandu keluar lapangan WL Pereira dan mendapatkan applause. Ya, semoga. Dari para penonton. Well, get well soon ya. Betul. Dia memperkuat pahang rangers. Oh. Ini kalau mau dapet peluang harus langsung dilempar ke depan ya. Ya, tapi nampaknya emang. Ya, lebih milik delay ya. Jadi biar beres bapak pertama dan bapak pertama dari LRB Jawa Timur. Berlangsung dengan begitu ketat. Sekarang Futsal Super Cup 2024 antara Betes menghadapi unggul. Selamat menyaksikan. Masih bersama saya Reza Pradita dan juga Coach Donny Zola yang akan memandu jalannya pertandingan. Oh, baik sekali. Ais. Keras tadi. Ignol. Double safe. Ya, ya. Dari Angga Aryansyah. Sepangan pertama dari Ais. Will sudah kembali ke lapangan. Heran kepada Will. Oh, baik sekali. Will. Oh. Bisa diagalkan dan buka sebuah pelanggaran. Firman. Oh, baik sekali. Samulat Neko. Oh. Ya. Timnas Connection kembali menjadi kunci. Kali dibagi bintang timur Surabaya. Firman Adria Arsia dengan visi. Tuh, di diri bintang timur Surabaya kita lihat bagaimana. Sebetulnya peluangnya tidak terlalu membahayakan banget. Ya. Tapi suntulan dari Samuel Eko kita lihat bahkan berada di sela-sela kaki dari Angga. Tapi ada cover dari Iksa nih. Serangan balik dari Umpul. Oh, lagi advantage sebetulnya aja. Dan memang Wahyu harus mengeluarkan kartu kuning. Betul. Ya. Kenyong. Sangat keras. Keras. Dan pasti Habibie paham betul. Betul. Ya, Adria juga salah satu main dengan defense terbaik ya di TPS. Oh, cukup baik Ais. Firman berputar. Dan pelanggar ada dari Guntur. Regun berhasil melewati Teran. Regun. Untuk pertama kali lagi ini. Kita lihat gerakan khas dari Regun keluar. Bahkan seorang hosu Teran yang dilewati tadi. Ini, ini, ini. Tidak seru untuk Boy. Kejauh dati Ahmad Khoyron. Tentu Boy. Adit. Mulai, mulai. Dan Risa Gunawan. Menciptakan gol. Ya. Gilaga debutnya bersaudangan bintang timur Surabaya. Ya, debut. ya kita lihat ya kali ini blocking dari angka ya Tendangan Adit yang sebetulnya tidak terlalu keras tapi kita lihat pojok well kembali Ganyong saya Ganyong ini agak ngeri ya agak ngeri ya ada sedikit sentuhan di Habibin betul ini agak ngeri ya pada saat perpindahan Wellington Pereira dengan Ganyong yang leja memilih opsi untuk defense di bawah langsung ya Oh sepakannya kembali bisa diamankan oleh Habibin tiket ke babak simpanel semifinal menyusul kosmo dan juga Black Steel yang sudah melaju lebih dulu dari pertandingan tadi pagi perjuangan luar biasa ditunjukkan oleh kedua tim di derby Jawa Timur unggul FC Malang bertandingan memberikan perlawanan yang begitu signifikan tetapi bintang timur Surabaya menunjukkan mentalitas juara dan juga re assessed up yang chce tidak terdif selamat menikah ini sortkan orang lain yang dibakar ya